Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak muda yang hebat Hari ini kita bertemu lagi bersama bunda Riti ya Oke bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Walaupun fiat amin Bagaimana puasannya hari ini? Ini lancar, semangat Alhamdulillah kalau masih lancar dan semangat Bunda senang sekali Baik Kalau semangat bunda mau cek dulu ya Bagaimana sih semangatnya? Oke telah dan aku siap Sekolah telah dan bius latiwongkar Oke yuk kita berdiri semuanya yuk Biar tambah semangat lagi Semuanya ikuti gerakannya bunda ya Satu, dua, tiga Satu jari kanan Satu jari kiri Ku gabung jadi dua Jadilah jembatan panjang Dua jari kanan Dua jari kiri Ku gabung jadi empat Jadilah kamera cekrek Tiga jari kanan Tiga jari kiri Ku gabung jadi satu Jadilah menara tinggi A empat jari kanan A empat jari kiri Ku gabung jadi delapan Jadilah saling Tiga jari lompat Lima jari kanan Lima jari kiri Ku gabung jadi satu Jadilah sepuluh Sikap berdoa How we start our lesson today Let's pray together Pray begin Bismillahirrohmanirrohim Amin Doa selesai Baik anak-anak bunda yang hebat Hari ini kita akan belajar Mengenai apa ya Baik Mari kita simak Pembelajaran hari ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bertemu lagi dengan bunda Uli Hari ini kita akan belajar Tanda titik dan satuan waktu Masih ingatkah anak-anak tentang aturan tanda titik? Ya Anak-anak Sudah mempelajari aturan tanda titik di pertemuan sebelumnya ya Salah satunya yaitu Tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu Sekarang coba anak-anak perhatikan jadwal keberangkatan bus ya Anak-anak bisa membuat kalimat berdasarkan jadwal tersebut Contoh Bus Agung Indah akan berangkat dari Semarang pada pukul 7.00 14.00 Ayah pergi ke Bandung naik bus 3 duta pada pukul 14.00 Bagaimana belajar tanda titiknya? Sangat mudah kan? Sekarang kita lanjut belajar mengubah satuan waktu ya Ingat ya anak-anak Satu bulan itu rata-rata ada 30 hari Kita juga bisa membaliknya 30 hari berarti sama dengan satu bulan Bunda mempunyai contoh Ayah mengesan tiket bus 3 duta 3 bulan yang lalu Berapa hari yang lalu ayah mengesan tiket? Nah ingat ya satu bulan itu ada 30 hari Jadi selama 3 bulan ada 90 hari Jadi ayah mengesan tiket bus 3 duta 90 hari yang lalu Anak-anak bisa menggunakan cara lain ya Yaitu dengan cara perkalian 3 bulan dikali 30 hari Anak-anak cukup menghitung 3 dikali 3 saja ya Hasilnya adalah 9 Angka 0 di belakang angka 3 Anak-anak tambahkan di belakang angka 9 ya Jadi hasilnya adalah 90 hari yang lalu Contoh lainnya Tiket bus 3 duta dapat dipesan 120 hari yang lalu Berapa bulan yang lalu tiket bus dapat dipesan? Anak-anak bisa memecah 120 hari menjadi 30 harian Yang ketika dijumlakan hasilnya 120 ya 30 hari adalah 1 bulan Jadi hasilnya adalah 4 bulan yang lalu Anak-anak bisa menggunakan cara lain ya Yaitu dengan cara pembagian 120 hari dibagi 30 hari Anak-anak cukup menghitung 12 dibagi 3 saja ya Tidak perlu melihat angka 0 nya Jadi hasilnya adalah 4 Jadi tiket bus 3 duta dapat dipesan 4 bulan yang lalu Baik anak-anak cukup sekian pembelajaran dari bunda ya Semoga bermanfaat Tetap semangat ya Karena diteladan semua anak itu hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak yang hebat Baik anak-anak bunda yang hebat Bagaimana pembelajarannya hari ini? Alhamdulillah kalau punya nakang Bunda senang sekali Baik sebelum bunda tutup hari ini Bunda ada beberapa pesan ya Yang pertama jangan lupa selama 5 waktu Merojaan Tetap jaga kesehatannya Dengan cara makan makanan yang lebih busi ketika sahur dan bungka Kemudian banyak minum air putih ketika sahur dan bungka juga ya Nah jangan lupa juga puasanya harus semangat Nah jaga juga kebersihannya Dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun Baik sebelum bunda tutup hari ini Yuk kita berdoa dulu Sikap berdoa How we close our lesson today Let's pray together Pray together Alhamdulillah Nirobbil alamin Berdoa selesai Di teladan semua anak itu hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton